Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel 8 mata uang kuno paling dicari kolektor di Indonesia Daftar uang kuno paling dicari di Indonesia oleh kolektor Bisa anda perhatikan pada video saya kali ini Tak semua uang kuno bisa memiliki harga yang tinggi Namun ada beberapa jenis uang kuno yang paling dicari Dan bahkan menjadi incaran para kolektor Biasanya uang kuno tersebut lebih sedikit yang memilikinya dan memang sulit dicari Nah berikut ini akan saya sajikan informasi tentang Daftar uang kuno paling dicari kolektor di Indonesia Kami telah merangkumnya dalam bentuk video Simak sampai habis Dan jangan skip Seperti biasa sebelum saya lanjutkan Alangkah baiknya like, subscribe, komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih 8 daftar uang kuno paling dicari di Indonesia oleh kolektor 1. Uang koin Rp10.000 Uang kuno paling dicari oleh kolektor yang pertama yaitu uang koin Rp10.000 Uang tersebut mengandung emas sekitar 90% Dan hanya diproduksi 1.440 keping saja Diketahui uang koin kuno ini dihargai sebesar Rp4.000.000 bahkan lebih melihat pada harga emas saat itu 2. Uang koin Rp5.000 Selanjutnya ada uang koin Rp5.000 yang juga mengandung emas hingga 90% Uang kuno tersebut diproduksi hanya sekitar 2.150 keping saja Disinyalir uang kuno tersebut dihargai Rp3.000.000 per kepingnya Lanjut ketiga Uang koin Rp2.000 Di urutan ketiga ada uang koin kuno Rp2.000 Diketahui jika uang koin kuno ini memiliki harga hingga Rp2.000.000 Dan hanya diproduksi sekitar 2.970 keping dengan kadar emas hingga 90% Tak heran jika uang kuno ini banyak dicari kolektor 4. Uang koin Rp1.000 Selain itu ada uang koin Rp1.000 Uang kuno ini dijual dengan harga Rp800.000 hingga Rp1.000.000 Jika Anda perhatikan uang tersebut memiliki desain burung Garuda dan Jenderal Sudirman 4. Uang kertas 500 gulden Tak hanya uang koin ada juga uang kertas kuno yang paling dicari oleh para kolektor Seperti uang kertas 500 gulden Uang ini memiliki desain wayang orang yang indah Pada generasi pertama uang kertas ini diterbitkan pada 1933 hingga 1939 Uang kuno ini bisa dihargai sekitar Rp30.000.000 per lembar 6. Uang koin Rp25 Selanjutnya uang adalah uang kuno dengan pecahan Rp25 Yang dikeluarkan pada tahun 1991 Uang koin tersebut telah ditarik dari peredarannya sejak tahun 2010 Tak heran jika para kolektor banyak mencarinya Hal tersebut lantaran satu keping uang Rp25 bisa dihargai hingga Rp100 juta Wow Lanjut ke 7. Uang koin Rp200 Uang kuno paling dicari di Indonesia oleh kolektor lainnya yakni uang koin Rp200 Yang dikeluarkan pada tahun 1945 sampai dengan 1970 Uang kuno ini dihargai sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per keping Uang kuno ini memiliki desain burung kendrawasi dan garuda 8. Yang terakhir Di urutan terakhir ada uang kuno dengan pecahan Rp50 Uang koin yang dikeluarkan pada tahun 1971 ini memiliki desain gambar burung kendrawasi Perlu diketahui jika uang koin kuno ini bisa dihargai sekitar Rp100 juta per kepingnya Itulah beberapa daftar uang kuno paling dicari di Indonesia oleh kolektor Apakah Anda memiliki salah satunya? Cek dulu ya Demikian informasi 8 mata uang kuno paling dicari kolektor di Indonesia Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh